Hai adalah satu PP Kota Pontianak memusnahkan 5 buah ukalele yang sudah dua tahun tidak diambil dan tidak jelas kepemilikannya merusak ukulele pengamen yang terjaring. Berita ini tidak benar. Yang benar adalah satu PP Kota Pontianak memusnahkan 5 buah ukalele yang sudah dua tahun tidak diambil dan tidak jelas kepemilikannya. Satu PP Kota Pontianak rutin setiap hari melaksanakan penertipan pengamen yang berada di simpang atau trafik jalan yang mengganggu penertipan umum. Terhadap pengamen yang terjaring dilaksanakan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dan Dinas P2KB P3A Kota Pontianak melalui plat di Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi viralnya berita pengurusahaan ukulele oleh Okdom Satpol PP Kota Pontianak. Saya sebagai wali Kota Pontianak mengucapkan permohonan maaf dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada Okdom tersebut. Dan sebagai pecinta musik, saya turut prihatin dengan kejadian ini. Oleh sebab itu, saya akan mengganti alat musik tersebut dan akan mengundang para pengamen Kota Pontianak untuk kita bersama-sama menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.